Hai merepati dari bocil nih mau dikasih jamu dulu nah untuk jamunya saya buat sendiri nah ini jamunya nih tuh tuh nih kalau jantan saya kasih satu ini kebetulan baru saya mau jodohin nih nah ini kan jantan nih satu kasih satu set nah ini udah nih proses penjodohan nih atau udah jodoh apa belum nah ini untuk jamu ini nih jamu ini nih bukan hanya untuk menggiringkan menjodohkan melainkan juga untuk member batik yang lagi nafsu makanya berkurang ini nih kasihan tuh kasih jamu juga set-set masukin ke sini nah masukin set nah terus untuk betinanya ini kan betina baru nih Aduh nih saya dapat betinaan baru nah ini jamunya enggak usah kasih ini karena ini udah akur ini dikasihnya terasih nih terasihnya nih tuh kalau terasih itu seperti ini nah sini sini nih nih kelihatan enggak tuh nah tuh terasihnya nih kita kasih terasih satu butir aja cukup tuh ini pemberiannya setelah makan ya temen-temen nah kayaknya udah udah akur nah terus saya juga mau kasih ini merpati pos nih merpati pos nah ini untuk merpati pos jadi jamu itu bukan hanya sekedar menggiringkan ya temen-temen tetapi juga untuk kondisi agar tetap prima nah ini kasih dulu nah ini untuk jantan saya kasih satu tuh jantan kasih satu Oke kita simpen lagi nah betinanya biar rutin bertelur saya kasih terasi temen-temen nah ini terasihnya nih tuh udah-udah saya buletin nih terasihnya tuh bisa juga dipakai ini nih pakai jamu juga bisa cuman saya lagi ada bawa terasi jadi pakai terasi saja karena terasi lebih ampuh oke nah untuk si semper angin ini kan abis dilatih udah giring temen-temen jadi kalau udah giring pun tetap cantanya kita kasih jamu karena tadi abis dilatih sama adias jamunya satu ini biasanya makan sendiri Tuhan makan sendiri uh ini nih lagi-lagi satu lagi karena abis dilatih tuh oke ini dua nah betinanya ini ini lagi giring tuh tuh liatin tuh lagi giring betinanya saya kasih ini saja nih terasi nah bang kenapa sih kasih terasi karena biar rutin bertelurnya kalau nggak dikasih terasi pun bisa temen-temen sama aja nah ini lihat nih temen-temen ini merupakan telo enggak digiringin padahal tapi giring sendiri tuh giring ini yang telo nah ini kan lagi telo nih temen-temen walaupun sedang giring nih tadi abis juga diterbangin ya lumayanlah buat ini aja peregangan peredaran darah karena ini lagi giring untuk merpati telo ingat temen-temen jangan sekali-kali temen-temen kasih ini ya jamu yang pernah saya buat jangan ya temen-temen wih ini makan sendiri mantap ini kasih terasi juga ha kalau terasi gimana eh nggak mau karena rasanya enggak enak udah kalau nggak mau kita suapin saja nih nah ini berbeda sendiri kalau yang ini mah nggak usah cantanya nggak usah ya temen-temen karena ini masih proses penyembuhan nanti kalau dikasih apa eh jamu giring nanti tambah giring nah ini nggak perlu karena si neros baru cabut telur atau baru saya apa kabut telurnya temen-temen karena stres nggak tahu kenapa tuh si neros nah lanjut ini untuk pemberiannya itu sehabis makan nah ini ada putra-petir putra-petir juga mau saya kasih nah ini kayaknya udah jodoh udah akur lah kelihatan nah ini putra-petir biasanya makan sendiri tuh oh ini kebesaran eh lama kasih aja seles tuh nah ini betinanya nggak tahu kakinya kenapa nih tuh dia duduk terus nah betinanya kita nggak usah kasih jamu temen-temen tapi nanti kalau udah bertelur barulah dikasih jamu ya inget nih kalau udah bertelur ini tetap dikasih jadi dibedakan nah kita kasih terasi itu kayaknya juga giring cuman ini nggak tahu kakinya kenapa nih kayaknya cedera jadi agak sedikit kayak pincang nah kita lanjut ini ke semua merpati ya temen-temen nah kita lanjut untuk si raja pukul nih tuh kalau raja pukul langsung masuk temen-temen tuh jadi dia udah ngerti sih jadi kalau itu tuh kadang saya langsung masukin tuh kan udah ada di dalam tuh kalau si raja pukul nah karena raja pukul tadi habis dilatih wajib hukumnya kita memberi jamu oke terus agar betinanya bertelur nah ini kan lagi giring nah raja pukul kasih biasanya tapi raja pukul mau nih makan sendiri tuh kan satu karena dia juga tahu badannya pada sakit atau pada capek atau lelah ini karena abis dilatih temen-temen jadi saya kasih dua tuh nah untuk betinanya dibedain ya temen-temen jadi kalau untuk betina itu besoknya camu besoknya terasi nah ini nih kasih terasi nah untuk pemberian terasi bisa dua bisa satu minimal eh maksimal itu tiga ya temen-temen eh ini nggak mau dimakan eh eh satu saya kasih dua saja nih ini kasih dua ya temen-temen tuh eh nah setelah itu kalau abis dikasih jamu eh eh usahakan merpatinya istirahat nah ini lemes nih raja pukul nah ini usahakan langsung masuk ke dalam gupon tuh nih istirahat nah next ini kiw-kiw tuh jadi udah pada otomatis dia masuk semua kalau saya udah karena udah di jadwalnya udah kasih makan udah kasih minum ini juga sama temen-temen ini agar rutin bertelur hehehe nah ini kiwku semenjak di apa di 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 rawat ya jadinya membaik temen-temen hari demi hari itu semakin cos nah ini karena tadi saya kasih dua karena ini habis dilatih temen-temen kalau habis dilatih saya sarankan memberi jamunya dua oke nah untuk betinanya ini kan postur tubuhnya besar nih temen-temen jadi kita kasih ya minimal dua lah jangan satu dua butir terasi nah usahakan juga yang besar aja nih besar dengan yang kecil tuh segini ini ini udah tuh 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 mau tuh kan mau sendiri ini karena udah biasa saya kasih jamu cuman ini biasanya nggak bakal dimakan sendiri kalau terasi tuh ini terasi ya temen-temen tuh bumbu dapur itu biasanya kalau di cerbon itu buat bikin sambal sambal terasi hehehe nah setelah udah set langsung kita simpen tuh merpatinya suruh istirahat tuh ini perawatan merpati yang sedang dilatih nah terus lanjut ke sama ini sudah wirat nah ini sudah wirat juga sama habis dilatih juga nah nanti besoknya itu jangan dikasih terasi temen-temen tapi jamu ya untuk betinaannya nah ini sudah wirat ya habis dilatih saya berinya dua nah untuk sudah wirat ini udah terbiasa jadi biasanya makan sendiri nih jamunya nih tuh satu tuh dua karena dia ngerasa kecapean temen-temen ini sudah wirat karena nggak mau diem mungkin saya simpennya disini nah ini betinaannya kan ini kan telat nih telat bertelur tuh agak lama lah jadi saya kasih tapi ini udah ngandung temen-temen bentar lagi mau bertelur ini udah ngandung nah betinaannya ini agak besar saya kasih dua nah itu tuh lihat si sudah wirat bentar bentar ini agak susah temen-temen ini masukin dulu karena sudah wirat lagi giring-giring keras nah ini betinanya saya kasih dua nih temen-temen tuh dua kayak gini aja cukup ini udah ngandung ya Alhamdulillah betinanya nih set kita kasih les nah mantap ini agak liar nih ini betinaan ini tuh kalau nggak salah betinaannya si jenius pasangannya si jenius dulunya nah oke kalau udah dikasih jamu jangan dimainin suruh istirahat tidur nah cara istirahatnya ya ditutup seperti ini tuh nah oke temen-temen mungkin itulah cara saya untuk memberikan jamu atau aturan pakai memberikan jamu kepada merpati jadi temen-temen bisa mengikuti cuman kalau temen-temen memiliki kebiasaan sendiri ya temen-temen lakukan kebiasaannya secara rutin agar merpatinya itu ancar bertelur mudah digiringkan oke sekian saja video dari saya kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan nantikan video terbaru dari saya akhir kata saya akhiri wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh